Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong himbau sekolah dasar yang mendapatkan SK sekolah inklusi untuk menerima anak berkebutuhan khusus yang ada di lingkungan sekolah bersangkutan. Kategori anak berkebutuhan khusus yang dimaksud adalah anak yang memiliki emosi labil, mengalami keterlambatan dalam menerima pembelajaran dan penderita autisme. Seperti yang dijelaskan Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Tabalong, Antung Hormansyah. Saat ini ada sekitar 40 sekolah dasar di Tabalong yang telah mendapatkan SK sebagai sekolah inklusi. Ada berapa sekolah tadi Pak? Jadi untuk Jinjang ISD ada 40 buah sekolah yang menyelenggarakan inklusi dan memiliki SK, baik itu SK dari provinsi maupun SK dari kita, Kabupaten Dinas Pendidikan. Keempat puluh sekolah dasar yang mendapatkan SK sebagai sekolah inklusi sendiri tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Tabalong, baik di wilayah tengah, selatan maupun utara. Salah satunya seperti SD Negeri 58 Tanjung. Seperti yang dijelaskan Guru Pendamping Siswa Inklusi di SD Negeri 58 Tanjung, materi yang diberikan bagi siswa inklusi tidak memiliki perbedaan dengan siswa lainnya. Hanya saja siswa inklusi akan didampingi guru pendamping khusus saat menerima pelajaran. Sedangkan untuk tugas dan ujian, soal bagi anak inklusi disesuaikan. Dari total 629 siswa SD Negeri 58 Tanjung, terdapat 43 siswa berkebutuhan khusus dengan kategori ringan hingga sedang. SD 58 Tanjung sendiri mendapatkan SK sebagai sekolah inklusi sejak tahun 2003 dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mewajibkan segala ini memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus untuk belajar seperti siswa lainnya.